Pokoknya, Oktober 2024 ini kita penuhkan timeline channel ini dengan layang-layang irit bahan bakar angin. Nah, sebagai pemuda yang udah berkecimpung di dunia internet layang-layang lumayan lamanya, aku punya satu jenis rekomendasi kalau aku bener namanya Babon Angrem, masih di Gapangan Style guys. Halo, kenalin aku Igde Sugiyarta aka Bligede Sugih demi menyambung asa untuk tetap bertahan di dunia layang-layang yang makin tahun makin tergerus tipis peminat. Aku berpetualang untuk nyobain bikin layangan khas beberapa kota atau daerah yang dirasa, hmm, kayaknya bisa deh dibikin. Perjalanan ini dimulai sejak tahun 2020, Graden. Makanya, bagi anak yang baru kenal aku, baru mau nontonin vlog-vlog dariku, diharap untuk cek-cek video yang pernah aku bikin sebelumnya. Kali aja layangan daerahmu udah sempat aku cobain bikin. Di sini ada ratusan video layang-layang asli buatan tanganku sendiri. Nggak maling karya orang terus dipasang dolar ijo, seolah-olah itu layangan dia pribadi. Waduh, pinggir jurang banget ya. Tapi tetap dengan catatan, layangan yang aku cobain bikin komunitasnya nggak tantrum banyak drama, brother ya. Bikin vlog layangan karya sendiri itu sulit, apalagi dengan bayaran yang nggak setimpal. Paling tidak kalau bayaran kecil komunitasnya baguslah ya, saling support nggak banyak drama. Duitnya kecil, kerjanya super capek. Eh, baru ngecek komentar, full kekacauan isinya. Waduh, rungkat guys, rungkat. Cukup intronya, sesuai topik bahasan kali ini. Setelah semua tulang diserut halus plus diaplas juga, masuklah ke tahap rangkai jadi kerangka model layangannya. Benang yang aku sering pakai sebutannya benang bol putih atau benang rajut kasur. Sekali lagi, bukan benang bangunan, brother ya. Benang bangunan teksturnya kasar sama saiznya pun lebih gede. Itu kalian buat untuk ikat layangan kecil kesulitan nantinya. Nah, kali ini aku coba main di saiz 2 meter lagi. Agak gede untuk angin kecil sebenarnya, tapi tenang. Tentu jauh lebih irit angin babon angrem 2 meter dibanding pegon 2 meter guys. Karena aku udah nyobain bikin keduanya. Dan si babon ini memang betul irit banget. Padahal secara kerangka gak beda jauh sama pegon. Serutan tulang-tulang sendiri bisa dibilang rada lemes ya. Terutama bagian pinggir sayapnya. Terus makin ke tengah, dia makin tebel guys. Terus kaku juga. Tentu tujuannya biar sayap layangan bentuknya cakep menyerupai daun nangka. Gitu kalau orang Jawa bilangnya. Terus juga biar makin aman terbang di udara. Karena rata-rata layangan bersayap 2 batang itu patah pasti di tengah-tengah. Makanya kudu kasih agak sedikit tebel. BTW, aku ngomong gini bukan buat ngajarin kalian ya penonton. Aku cuma jelasin apa aja yang jadi tugasku di proyek kali ini. Aku bukanlah pengrajin asli jenis layangan ini guys. Jadi aku gak berhak ada di posisi untuk ngajarin hal beginian. Tapi kali aja ada insight atau info tambahan untuk referensi layangan kalian di rumah. Gak rugi kalian nonton ini, iya kan? Pokoknya ini semua aku ikat sekuat yang aku bisa. Tanpa ditambah lem dulu. Mengingat aku bikin kerangka ini sekaligus bikin sketsa model bentuknya guys. Kalau ditambah lem duluan terus ada yang perlu diubah bentuk. Kan sulit dilepas sikatannya. Oleh karenanya diikat biasa aja dulu. Untuk size sendiri aku cobain di sayap mentah 2 meter 20 senti. Biasanya kalau size segini aku bisa hasilkan layangan dengan size 2 meter pas guys. Kalau sesuai perkiraan. Bagian ukur-mengukur juga penting banget guys. Selain serut-menyerut ukur-mengukur jadi indikator penting layanganku mau terbang baik. Ukuran yang presisi antara jarak ikat sisi kanan sama kiri. Terus panjang benang penarik untuk sayap kanan dan kiri juga mesti diusahkan yang seimbang juga. Ini bertujuan meminimalisir kasus layangan gak mau terbang anteng terus miring kanan kiri terus muter-muter sampai jatuh ke tanah. Iya kan? Ya meskipun gak selalu menjamin terbang tapi setidaknya itu yang sering aku lakuin biar layangan buatanku mau diajak terbang guys. Mau terbang anteng aja udah cukup banget kalau versiku. Soalnya disini jarang banget ada yang main layangan daerah lain. Cari-cari di internet pun infonya terbatas banget sekalinya ada pun malah pakai bahasa daerah yang aku sama sekali gak mengerti guys. Makanya mau gak mau ya mesti belajar sendiri cari tau masalahnya sendiri terus penerin juga sendiri brother. Otodidak bahasa kerennya. Nah ini udah beres untuk tulang rangka layangannya. Karena ini versi 2 meter irit angin jadinya aku bikin kerangkah yang rada lebih lemes daripada biasanya. Yang ditakutkan nanti angin sekarang kan kadang hilang kadang tiba-tiba nabrak gak jelas. Nah pas nabrak kencengnya lah aku takutkan bisa patah guys. Tapi semoga aman sih ya. Sekarang tugasku geser ke tahap sampul atau pasangin kresek plastik ke badan layangan. Plastik yang sering aku pakai udah aku sepilkan di pojok kiri bawah video ini. Jadi gak ada lagi yang nanya-nanya merek apa, panjang lebar berapa, pokoknya semuanya disana udah ada. Ada 4 titik tempel di sayap layangan. Pertama di sayap atas terus tarik dikit ke sayap bawah. Kemudian dilanjut ke ujung sayap kanan dan yang kiri. Dengan begini plastik udah diam, gak mudah geser. Ini memudahkan tahap nempel sekeliling modelnya. Tentu pengrajin asli layangan ini mereka biasanya nempelin pakai lem kuning. Tapi aku gak bisa pakai lem guys. Dari awal-awal bikin gak pangan dulu juga udah memang pakai obat nyamuk. Terus kalau pakai lem, tangan jadi lengket dan lem juga lebih mahal daripada obat nyamuk. Aku bikin layangan seminggu bisa 2-3 kali. Kalau terus-terusan pakai lem, tekor bandar brother. Minusnya nempelin pakai obat nyamuk kresek mudah berlubang guys. Tapi aku punya satu trik simpel untuk mengakali. Setelah semua ditempel rapat, sisa plastik lebihnya kamu bisa balik lagi. Untuk menutupin bekas lutan yang bolong tadi. Ini bikin si lubang tadi ketutup rapat. Jadi gak ada angin yang tembus dan juga bikin tempelan tambah kuat brother. Terima kasih telah menonton! Untuk memudahkan tahapan nempel model babon anggremnya, batang yang di atas aku lilitkan plastik tambahan. Biar nanti gak payah ngelipat plastik lewat belakang lagi. Caranya tetap sama kayak nempelin kerangka sayap tadi. Pakai 4 titik mulai dari tulang model atas terus tarik ke bawah. Habis itu baru tarik ke ujung model yang kanan sama kiri. Kalau udah beres tinggal tempel keliling aja. Gak perlu ditarik terlalu kenceng guys. Takut bentuknya meleot. Gak imbang. Cukup yang press body aja. Biar aman. Biar aman. Ini motif hias yang simpel dan cepet. Tapi tetap keren. Apalagi kalau bukan motif bunga-bunga andalan beli desugi. Bikinnya yang simpel aja guys. Biar lebih cepet. Aku liper kreseknya dua kali. Terus gambar sketsannya sesuai selera. Lalu potong pakai pisau kater tajam. Terus gambar sketsannya sesuai selesai 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 sel terbang aja aku ikut kalian pakai dua disayap atas satu dibawah sayap kalau nanti terbangnya miring tinggal main geser tali gochi atas aja miring kanan geser kanan miring kiri juga geser kiri aku punya sendarin bekas layangan koang bulan lalu guys ini ukuran 2 meter 20 cm kebetulan ngepas sama layangan kali ini di saiz 2 meter bahan pitanya sama pakai pita kado dilapis lotip bening atas bawah terus pinggirnya pasang pakai tali peti barang yang tipis mumpung masih diberi sedikit angin ikuzu kita tes terbang langsung di sawah sempit ini guys hmm lahan sempit bikin layangan gede-gede bial semoga aman semoga aman angin kecil lahan sempit siap tapi kering telahannya kering kalau mau main bola lu gini lakain ini satu dua tiga wuhuhuhuh Wow seneng kena angin kurang jauh lahan pegang kurang jauh, eh lahan tarik kurang jauh jarak tariknya cuma 10 meteran doang nih sawah bakalan sulit ngetes gapangan baru yang belum disetting sama sekali satu, dua, tiga wih keuangan, kurang jauh udah ngelempar satu, dua, tiga wih, miring ke kanan miring kanan tipis tapi kita coba ulur dulu ya, soalnya stabil guys tapi ini miring kanan tipis tapi kita coba dulu peregangan, peregangan bambu ya aduh, untung bagus terbangnya iya sih agak atau keberatan beneran ya enggak sih enggak sih kayaknya anteng-anteng ya wih gila manteng ya mantap langsung ulur aja nih semoga enggak patah di udara ya soalnya ini layangan agak lemes guys kena angin yang tiba-tiba nabrak bahaya temperature tiba-tiba kena muze ya hai 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 padi Aduh sialan Aduh patah kan stop stop Aduh gampret ah berbubat-bubat apa-apaan sialan itu sebenarnya bukan kenapa-kenapa guys sebenarnya sih kayaknya kurang ada timbangnya kurang naik ya makanya terbangnya agak ke bawah sering saya bikin layangan kayak gitu waktu kasus si apa si pegon yang di tepat di pantai itu sama juga tari timbangnya kurang kedap ya bahasa balinya kurang kedap kurang naik ya ngesek sih ngesek dikit ya tapi nggak papa lah it's oke yang penting bisa terbang aja tuh aman lah ya kacau kalau turangan sebenarnya saya niatnya bawa ke pantai ya enak tuh bawa nanggrem bawa ke pantai kan enak lebih jangankan ke pantai nih kalau emang bener saya bawa ke pantai dari tadi tuh baru naik pun udah langsung patah gua patah gua pasti patah fatal jadi dua layangan di pas banteng tengah kan pas batang tengah atas lalu gitu kok tak harusnya ditambah harusnya sebelum di rak tukum itu harus ditambah Yes Nedi Paseh yang di pantai disini lalu nih bambunya bambu us 22 siaran mungkin pas pertama nih gara-gara tekanan anginnya berkeras aku ayu mutunya kedua udah kabang silet patahnya dulu harus ganti kamu bermain balik kamu kamu semua Hai pinde pinde kamu wha gawang jalan macy Scripture vallahi gawang jalan aja ngawang ngawang ue Rp unfair Terima kasih.